What's up Biple, nama gue Astagfirullahaladzim dan selamat datang kembali di video Minecraft. Dan di video kali ini Biple, gue bakal ngasihkan kepada Biple 15 fitur rahasia di Minecraft yang mungkin kalian tidak ketahui. Dari tekstur back beacon yang lama sampai mitologi Yunani. Jadi tinggalkan like dulu pada video hari ini Biple, dan buat kalian yang suka konten Minecraft, well, silahkan subscribe. Kita buka apa bahasa-bahasa di Biple, ayo kita mulai. Nomor 1, ini adalah tekstur beacon di versi 12W38A. Kalau kalian perhatikan itu ada bagian transparannya ya kan? Yang di bagian transparannya itu ada tekstur map icon. Atau icon map yang kalian lihat di map Minecraft zaman sekarang, itu ada di beacon tapi yang di bagian transparannya. Kalau kalian tanya itu kenapa? Well, nggak ada yang tahu. Nomor 2, katakan kepada gue Biple, apakah kalian masih mengobati villager dengan melempari dia dengan splash potion dan dikasih golden apple, Biple? Well, kalau kalian masih mengobati ini berarti kalian, karena hasilnya ngapain weh? Sama kayak kalau kalian belum subscribe tuh, sia-sia juga tuh. Ada cara yang lebih hemat, Biple, daripada ini semua. Jadi yang akan kita perlukan adalah row of weakness, Biple ya. Row of weakness ini yang kemudian crossbow dan juga percing. Ya nggak perlu percing 4 lah, Biple ya. Percing yang biasa-biasa aja juga boleh, Biple. Kita bakal ngambil anvil untuk mengencan dulu ini, Biple ya. Dan kemudian kita bakal kasih ini dan ini. Dan kemudian dia jadilah piercing 4. Kalian tahu nggak sih chanting piercing 4 itu buat apa? Atau piercing itu buat apa, Biple? Itu untuk menembus mob, Biple ya. Jadi kalian bisa menembakkan villager yang berjujur kayak gini, Biple ya. Dengan sekali tembak doang. Tapi tetap kalian butuhin namanya butuhin embal yang banyak sih, Biple. Kita bakal menembakkan ini, Biple ya. Oke, dan... Tembak KB dan kena tiga-tiganya. Kita bakal kasih dia, kasih dia, kasih dia. Dan kasih dia, Biple. Dan iya. Itu lebih hemat, Biple. Satu bow itu, Biple, bisa buat tiga, Biple ya. Jadi, Biple, gue hampir berpikir bahwa yang tadi hampir nggak bisa ya, Biple ya. Karena gue berpikir ini space of fashion itu satu menit 30 detik, oke. Sedangkan yang ini cuma 30 detik gitu kan. Mungkin karena waktunya kurang lama gitu, jadi nggak bisa-bisa gitu kan. Dan cerita akhirnya bisa. Nomor tiga. Ini adalah full block, Biple, yang kalau kita bunuh mob dan dekat dengan kata Elis, maka dia berubah menjadi skok biasa, Biple. Dan ini adalah skok kata Elis, Biple, yang dibawahnya dengan slab. Dan kalau kita membunuh mob biasa, maka dia cuma berubah menjadi skok vain, Biple. Nggak ada yang berubah menjadi skok kata Elis. Well, ini bagus banget, Biple, karena untuk menulis pesan rahasia. Gimana caranya? Pertama, tulis dulu pesan, Biple, yang ingin kalian tulis ya, Biple ya. Gue di sini bakal bikin kayak huruf H, Biple. Dan huruf I. Oke, kita bakal tulis H dalam bahasa Inggris. Itu cuma H sama I doang. Dan kemudian tutupi semua ini, Biple, dengan stone. Kalau udah, Biple, kita bakal taruh skok kata Elis di sini. Atau sembunyikan, Biple. Kita sembunyikan skok kata Elis. Dan kemudian, Biple, kita bakal bunuhin mob di sekitaran dia. Dan ya, ini, Biple. Tertulis ada hurufnya. H sama I. Hai. Nomor empat. Jika kalian memiliki armor stand, mungkin kalian kasih armor, Biple, yang di-enchant menggunakan thorn, Biple. Dan setelah kalian memukul armor stand, Biple, yang akan jadi perangkat kalian adalah... Kalian terkena damage, Biple. Ya, ini dia. Dan ada suara. Ini kayak ada suaranya kalau armor stand-nya itu mukulin kalian dulu, Biple. Kayak ada... Gitu kayak. Dengar nggak sih? Oke. Itu adalah suara lucu yang pernah gue dengerin di Minecraft, Biple. Kayak, what the hell? Kok bisa? Yo. Oh my God. Astorasi terbunuh saat ingin menyakiti armor stand. Nomor lima. Oh tidak, Biple. Inventory kalian penuh. Well, tenang aja, Biple. Sebenarnya, Biple, kita punya inventory tambahan di Minecraft. Yaitu crafting table ini, Biple. Bukan crafting table, salah. Crafting ini, Biple. Crafting slot ini, Biple. Kita bisa menggunakan crafting slotnya, Biple, sebagai inventory tambahan kita. Gimana caranya, Biple? Ya, itu kita harus pergi ke option dulu. Terus kemudian kita ke video. Eh, salah. Ke control setting, Biple. Kemudian ke mouse setting. Dan di sini tulisannya touchscreen mode. Itu di on-in. Layar kan nggak perlu touchscreen untuk bisa menghidupkan touchscreen mode on-in, Biple. Setelah itu, Biple, klik done aja. Done. Done. Dan back to the game. Kalau kalian tahu, Biple monitor gue ini nggak touchscreen, tapi tetap bisa. Oke? Dan kemudian, Biple, gue pengen ngambil item ini, tapi nggak bisa gara-gara item inventory gue penuh. Gimana caranya? Tinggal taruh aja, Biple, ya. Stone ini. Atau beberapa inventory lah, ya. Misalnya, hotbar slot nomor 1 sampai nomor 9. Gue bakal naruh stone ini, yaitu hotbar slot. Gue bakal pencet angka 1, ya. Angka 1 taruh di sini, nih. Jadi pastikan mouse kalian di sini dulu. Dan kemudian klik ke nomor 1. Oke. Yang gue pengen resennya itu disimpan di sini. Berarti itu hotbar nomor 2. Yang kemudian sen biasa, berarti itu hotbar nomor 3. Dan yang gold. Ini, Biple, itu di sini. Dari hotbar nomor 4. Dan kemudian, Biple, jangan pencet E. Jangan pencet S. Tapi klik di luar. Ini apa namanya, ini? Ya, pokoknya di luar ini. Ini mouse gue klik di luar, Biple. Boom. Dan lihat, Biple. Ya, aman-aman aja, Biple. Gue bisa membawa semua item yang ada di sini tadi, ya, Biple, ya. Karena inventory gue penuh, nggak bisa. Jadi sekarang udah bisa. Kalau gue pencet E, Biple, ini masih di sini. Dan kalau gue mau keluar, gue pencet keluar. Dan lihat di sini, Biple. Ya. Dan gue penasaran apaan? Jadi misalnya gue option, control, mouse setting, dan gue open. Back to the game. Oh, masih di situ cerita. Ya, tapi itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi, Biple. So, gue harus kembali ke sini dan mouse setting. On, done, done, done. Back to the game. Dan, ya, satu, eh, satu, dua, tiga, empat. Dan klik luar. Dan lihat ini, Biple. Gue bisa membawa tambahan inventory gue ini, Biple. Tapi saya maaf, Biple, ini udah nggak bisa di Minecraft 1.19. Karena udah di patch dan udah di benerin. Jadi ini hanya bisa di bekerja di Minecraft 1.19 ke bawah. Aliasnya dari 1.18 sampai ya pertama kali tahu screen mode diperkenalkan lah. Dari situ sampai situ, Biple. Nomor 6. Apakah kalian ingin melihat orang, Biple, tapi orang nggak ingin melihat kalian? Eh, gimana sih? Maksud gue, apakah kalian ingin melihat orang, tapi orang tidak bisa melihat kalian, Biple? Karena kalau kayak gini kan, kalian bisa melihat orang. Kalian bisa melihat kambing, tapi kambing bisa melihat kalian, dan orang-orang bisa melihat kalian, Biple. Kalau kalian itu lagi mengawasi. So, Biple, kita bakal membuat kaca ini, Biple. Menjadi one-way glass. Kalau kalian tahu yang kayak di ruangan-ruangan investigator gitu, Biple. Atau ruangan-ruangan yang buat interogasi gitu kan. Itu kan one-way glass tuh. Cuma bisa dilihat dari satu sisi doang ya. Orang yang melihat kan jadi kayak cerminan gitu kan, Biple. Nah, ini juga, Biple. Kita bakal bikin kayak begini, tapi nggak cermin sih, Biple. Yang pertama, Biple, kalian harus memiliki yang namanya Invisible Item Frame, Biple. Seperti namanya Invisible Item Frame. Jadi kalau kalian taruh ya Invisible, Biple. Nggak terlihat. Kalau kalian sudah mendapatkan item frame kalian, Biple, kalian tinggal perlu menuju inventory dan map. Dan kemudian kalian create dulu map kalian, Biple. Nah, jadilah map kayak begini kan ya. Kemudian dulu salah satu texture pack Minecraft, Biple. Seperti di sini, gue menggunakan texture pack-nya stone. Kalian bisa menggunakan cobblestone, kalian bisa menggunakan dirt, kalian bisa menggunakan center. Setelah Biple, pokoknya sesuaikan dengan block di sekitaran kalian. Nah, di sini gue bakal pakai stone. Kalau udah, Biple, kita bakal menuju MC Map Item Tool. Kemudian, choose file. Pilih file-nya tadi, Biple. Dan kemudian kita bakal, udah snack number aja. Dan kemudian just color, nggak udah. Udah just color gitu aja. Dan kemudian step 3, kita bakal create nama map-nya, Biple. Di sini ada 0. Oke, kalau kalian nggak paham ini apa, 0. Maksudnya kalau kalian memiliki banyak map di dunia, Biple, ya. Itu nanti file-nya tuh namanya map 0, map 1, map 2, map 3, map 4, map 5, dan seterusnya kayak gitu, Biple. Dan karena di dunia gue belum ada map sama sekali, jadi gue bakal menggunakan map 0 aja. Nah, kemudian create file, Biple. Kalau udah, tinggal download aja. Maka akan mendapatkan file namanya map underscore 0.dat, Biple. Pergilah ke %up data %. Kemudian pergi ke .minecraft, Biple. Dan kemudian menuju saves atau save-save-an dunia kalian. Dan kemudian di sini gue menggunakan nama rahasia minecraft. Dan kemudian menuju data, Biple. Dan copy paste aja file tadi di data folder ini, Biple. Maka dia akan berubah mapnya Biple menjadi batu kayak begini. Tinggal kita kasih aja semua ini, Biple, dengan invisible item frame. Yap, dan kemudian kita bakal kasih semuanya dengan map ini, Biple. Dan ya, jadilah, Biple, one-way glass atau ya itu terlihat seperti batu. Seperti batu. Ini, Biple. Kalian bisa lihat dari dalam sini, Biple. Kalian bisa melihat keluar, tapi yang di luar nggak bisa melihat kalian. Nomor tujuh. Apakah kalian masih menggunakan enchanted swift sneak kayak gini, Biple? Ya, langsung sneak aja dan kemudian jalan. Atau kalian jalan kemudian sneak. Well, kalian tidak memaksimalkan penggunaan swift sneak di minecraft, Biple. Karena kalau kalian langsung jalan dan kemudian kalian sneak, Biple. Atau kalian sneak dulu baru jalan, Biple. Itu cuma memberikan kecepatan 3, berapa block per second lah pokoknya, Biple. Tapi, Biple, cara penggunaan maksimal swift sneak ini, Biple. Yaitu adalah dengan lompat sprint, kemudian sneak, Biple. Kayak begini. Itu lebih cepat lagi, Biple. Yaitu menjadi 4, sekian block per second, Biple. Dan itu adalah cara penggunaan maksimal swift sneak di minecraft, Biple. Nomor 8. Jadi, Biple, alay itu baru ditambahkan di minecraft 1,19. Tapi kalian tahu nggak sih? Sebenarnya alay itu udah ingin ditambahkan, Biple, dari minecraft 1,16. Dengan kodenama Wiz atau Pixie. Tapi kenapa nggak jadi dimaksim, Biple? Itu karena alay itu belum selesai di development saat pengumuman 1,16. Well, pada saat itu minecraft masih sangat bagus banget, Biple. Karena apa gue bilang bagus, karena liat itu, Biple. Mob yang belum sempet selesai di development aja, itu nggak diumumumkan gitu loh. Sekarang konsep art, apa-apa diumumkan, tapi akhirnya tidak ada yang dimasukkan ke dalam minecraft. Tapi minecraft life 2022 udah menuju jalan yang benar. Nomor 9. Kalian tahu nggak, Biple, kalau mereka sejaman dulu, kalau kalian mengendarai bot dan kemudian menabrak block depan kalian, maka bot itu akan hancur. Dan di minecraft terbaru itu udah nggak terjadi lagi. Emang iya? Di bot mereka sejaman sekali, Biple, itu ada kode aneh, Biple, yang membuat bot itu hancur pada ketinggian block-block tertentu. Sebelumnya, gue berada di ketinggian 49 block. Dan kita bakal lihat, Biple, kita bakal jatuh dari ketinggian 49 block dan melihat apakah botnya hancur? Hancur, Biple. Sebelumnya, gue berada di ketinggian 51 block. Dan kita bakal lihat apakah ini hancur? Hancur, Biple. Tapi kalau kalian bilang Biple, bang, itu mungkin karena ketinggian jadi hancur. Oke, kita bakal mencoba antara ketinggian 49 dan 51, yaitu 50 block. Oke, ini 49, ini 51, dan kita bakal coba di ketinggian 50 block. Dan kita bakal taruh oak boat. Dan kita bakal lihat apakah hancur, Biple. Dan jawabannya adalah tidak, Biple. Tapi kalau udah ketinggian di atas 100, gue berada di 111 nih. Oke, gue berada di atas 111, kemudian gue jatuh, Biple. Dan saat gue jatuh, boatnya nggak langsung hancur. Tapi saat kalian keluar dari boatnya, Biple, langsung hancur. Ketinggian 111. Ketinggian 198 block. Ketinggian 202 block. Ketinggian 310 block. Jadi, gue berhati-hati lah kalau kalian jatuh dari ketinggian-ketinggian tersebut menggunakan boat. Nomor 10. Atau nggak sih, Biple, kalau Biple menyengat kalian, oke, gue bakal mukul satu dan semua B akan menghampiri gue. Dan gue bakal terkena 10 sengatan, karena disini ada 10 B ya, Biple. Oke, jangan mati dulu, please. Oke, apakah itu ada 10 semuanya, oke? Alright, please gue jangan mati dulu. Oke, Biple. So, Biple, sengatan B itu nempel di muka gue. Dan, Biple, lucunya nih ya, gue bakal mengambil yang namanya invisible potion, Biple. Maka sengatan B itu nempel semua di badan gue, dan ini terlihat sangat lucu, Biple. Dan sengatan B itu tidak lancif, Biple, manakah cuma kayak kertas. Ini nggak sih, nggak sih, nggak sih, perhatikan Biple, teksturnya tuh. Tekstur sengatan B. Wow. Karena nanti tuh, Biple, nanti terlihat sangat funky, lucu, gimana gitu, rada aneh, Biple. Nomor 11. Axolotl yang ngasih, Biple, sebenarnya tidak mengeluarkan suara sama sekali, Biple. Tapi dari mana-mana kamu bisa mendapatkan suara-suara Axolotl ini, Biple. Jadi, Biple, suara Axolotl dalam game ini didapatkan dari Axolotl yang tiba-tiba muncul ke permukaannya, kemudian mengeluarkan suara bersendawa atau cegukan kayak gitu, Biple. Dan juga, Biple, dari suara anjing yang diedit. Nomor 12. Kalau kamu pergi kreatif inventory, Biple, dan kemudian menuju brewing, Biple, sebenarnya ada satu potion yang nggak bisa kalian dapatkan dari kreatif inventory ini, Biple. Dan potion itu bernama Uncraftable Potion. Padahal, Biple, ya kita tahu sendiri kalau potion itu kan nggak di-craft ya, tapi di-brewing. Ini Biple komennya. Klik Enter, maka kamu mendapatkan Uncraftable Potion, Biple. Atau potion yang tidak bisa di-crafting dan nggak ada efeknya sama sekali. Jadi kalau gue minum, Biple, ya tidak terjadi apa-apa karena emang nggak ada efeknya sama sekali, Biple. Nomor 13. Kalian tahu, Biple, tiap blok-blok di-bankan itu kekerasannya berbeda-beda. Seperti contohnya ini adalah Dirt, itu kekerasannya atau hardnessnya adalah 0,6. Dan kemudian Stone, itu dia, itu Stone Slip. Salah Stone yang itu, Biple, itu kekerasannya adalah 1,5. Dan grace kekerasannya adalah 0, Biple, tingkat kekerasannya. Tapi maka kalian tahu, Biple, berapa tingkat kekerasan dari bedrock ini? Kalian mesti menjawab, jutaan kah atau malah tidak terbatas? Nah, gue sempat bingung nih, Biple. Tingkat kekerasan dari bedrock ini sebenarnya aslinya berapa? Karena kalau kalian cari di Google, Biple, main craft bedrock hardness, Biple, ya. Harness, maka itu akan muncul minus 1. Aneh nggak sih? Yang artinya di bawah 0. Sedangkan kita tahu sendiri grace itu 0, width itu 0. Dirt block itu di atasnya 0,6. Dan kemudian Stone itu 1,5. Tapi hardness dari bedrock adalah minus 1. Nah, yang gue kurang paham atau gue nggak pahami di sini adalah, yang gue bingungnya adalah, di sini dikatakan kalau hardnessnya dari bedrock adalah minus 1. Tapi kalau kalian menuju Wikipedia Breaking, Biple, di sini tertulis kalau hardnessnya dari bedrock, Biple, itu tidak terbatas. Atau minus 1 sebenarnya tidak terbatas? Yang paham matematika, tolong dipahamkan kami-kami ini. Nomor 14. Kalian pasti tahu, Biple, kalau kalian berjalan di atas air menggunakan enchanted frost walker, Biple. Maka itu akan mengeluarkan S, kan? Ini akan mengubah semua air menjadi ice. Dan kita bakal ngambil ice di creative inventory kita, Biple. Ini dia. Dan kalau kita lihat, Biple, teksturnya, ya sama ya, Biple. 11, 12, sama lah ya, Biple. Tapi kalian tahu nggak sih, Biple? Ini bukan ice, Biple. Dan ice yang kalian lihat ini, Biple, atau ice yang dikeluarkan oleh frost walker ini, Biple, itu tidak ada di creative inventory, Biple. Jadi gue bakal nulis ice. Dan kalau kalian perhatikan, Biple, cuma ada 3 jenis itu, blue ice, pack ice, dan ice biasa. Dan kalau kalian tahu, Biple, ini itu sebenarnya tidak ada di creative inventory. Nama ice yang dikeluarkan oleh frost walker itu, Biple, itu namanya adalah frosted ice. Di Minecraft Java Edition, Biple hanya bisa didapatkan dari slash set block frosted ice, Biple. Dan ya, kalau kalian berusaha menambang ini menggunakan siltos, kalian nggak akan dapat tahu apa-apa. Adanya ini nggak ngedrop apapun, Biple. Jadi kalian nggak bisa mendapatkan ini, Biple, secara item kayak ice-ice yang lain, Biple, di Minecraft. Tapi di Minecraft Battle Edition, Biple, kalian bisa menggunakan komen slash gif, ya. Kalian bisa dapetin block itu, Biple, secara item di Minecraft Battle Edition. Tapi di Java, nggak bisa. Nomor 15. Kalian mau menemukan kuda impian kalian, Biple. Dan saat kalian ingin mengetemnya, itu membutuhkan waktu yang lama. Gimana cara mempercepatnya, Biple? Well, ini agak mahal, Biple. Yaitu menggunakan golden apple, Biple. Iya, kalian beri makan dulu dia golden apple, Biple, yang banyak. Maka kemudian, kalian bisa mengetemnya dengan lebih mudah. Lihat itu. Gue cuma dua kali naik, loh. Yang naik pertama gagal, yang naik kedua langsung bisa, Biple, ya. Jadi, pemberikan golden apple kepada kuda itu adalah mitologi Yunani, Biple. Dan Minecraft mengetahui detail itu. Keren banget. Jadi, pemberian itu ada 15 fitur rahasia Minecraft yang tidak kalian ketahui, Biple. Terima kasih banyak udah tau, Biple. Silahkan tekan like buat jika kalian ingin mati ya. Dan jika kalian ingin tolong subscribe. Nama gue, Astagfirullahaladzim. Dan sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya. Bye! Sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya.